Selamat pagi, saudara semua, dimanapun berada. Pagi ini, saya akan menyampaikan materi tentang perspektif terhadap COVID-19 di tahun 2022. Perkenalkan nama saya, Usman Sumut Perentambunan, dan asisten saya, Manaman Huang. Kami berasal dari Riset Group Biomeformatik dan Biomedical Science, Departemen Kimia, Edmipa Universitas Indonesia. Materi presentasi kali ini merupakan gabungan dari beberapa sudut pandang, seperti ilmu medis, ekonomi dan politik, sosial budaya, dan lingkungan. Kita ketahui, sampai saat ini, dunia masih dilanda oleh pandemik COVID-19. Virus penyebab COVID-19 diduga berasal dari salah satu pasar tradisional di Wuhan, China. Setidaknya, sudah ada 275 juta kasus tercatat di seluruh dunia, dengan total kematian 5,3 juta. Pada slide ini, kita dapat melihat keberagaman nukleotida pada genom SARS-CoV-2. Terlihat bahwa gen S memiliki tingkat keberagaman tertinggi dibandingkan gen lainnya. Hal ini juga menjadi salah satu tantangan paling sulit dalam pengembangan vaksin untuk SARS-CoV-2. Kita perhatikan bahwa mutasi yang terjadi menghasilkan banyak lineage baru. Menurut informasi yang tersedia pada WHO, terdapat beberapa lineage yang diklasifikasikan dalam beberapa kategori, seperti variant of interest, variant of concern, dan variant under monitoring. Pada slide ini, bisa melihat varian lambda dan mu berada pada kategori variant of interest. Di sini dapat dilihat lineage yang dikategorikan sebagai variant of concern. Dan pada slide ini dapat dilihat lineage yang menjadi variant under monitoring. Saat ini sudah sangat banyak lineage SARS-CoV-2 yang menyebar seluruh dunia. Pada gambar di atas, kita dapat melihat grafik frekuensi varian yang menyebar di dunia sejak Januari 2021 sampai Desember 2021. Cloud 20E, 20E, dan 20B merupakan cloud yang sempat mendominasi pada saat awal tahun 2021. Namun, sejak varian delta yang diketahui muncul di dunia, varian ini menyebar dengan sangat cepat di seluruh dunia yang menyebabkan varian ini menjadi salah satu varian yang paling mendominasi bahkan sampai saat ini. Pada grafik ini, kita dapat lihat bahwa kasus infeksi oleh varian alpha, beta, dan hama sudah nyaris tidak terdeteksi lagi. Pada akhir November 2021, varian baru yang muncul pertama kali di Boswana mulai menyebar di beberapa negara di Afrika Selatan. Berdasarkan laporan sebelumnya, varian baru ini mendominasi sampel dengan sangat cepat. Hal ini pula yang menyebabkan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mengubah stasis varian ini menjadi varian of consent dari varian of interest. Varian yang diberi nama Omikron ini memiliki potensi yang sangat besar untuk mendominasi varian yang menyebabkan di dunia di masa depan. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apakah virus SARS-CoV-2 ini akan semakin berbahaya atau semakin tidak berbahaya? Nah, besar kemungkinan akan semakin tidak berbahaya. Hal ini disebabkan beberapa hal seperti vaksinasi, obat baru yang dapat digunakan dalam pengobatan COVID-19, dan pengetahuan yang lebih baik untuk SARS-CoV-2 ini. Vaksin merupakan senjata paling ampuh dalam hal melindungi diri kita dari infeksi SARS-CoV-2. Saat ini di beberapa negara, vaksinasi sudah merupakan kewajiban untuk bepergian, bekerja, maupun melakukan aktivitas lainnya. Ada sembilan vaksin yang sudah disetujui penggunaannya oleh WHO. Dan pada tanggal 4 November 2021, Inggris menyetujui penggunaan Molnupiravir sebagai pil pertama untuk pengobatan COVID-19 ini. Sampai saat ini, terdapat beberapa obat dan vaksin yang sedang diuji pada uji klinis di seluruh dunia. Dilansir dari situs clinicaltrial.gov, terdapat 7.171 studi yang dilakukan untuk menemukan obat baru maupun metode baru dalam pengobatan COVID-19. Pada zaman dahulu, dalam pengembangan obat dan vaksin, diperlukan sumber daya dalam jumlah yang sangat besar. Contohnya, vaksin polio yang membutuhkan waktu sekitar 20 tahun sebelum disetujui penggunaannya. Karena pengetahuan dan progres yang lebih baik dalam ilmu biomedis saat ini, hanya dalam 2 tahun sudah beberapa obat dan vaksin yang dapat digunakan dalam pengobatan COVID-19. Pada situs pakmed.gov, setidaknya terdapat 131.980 studi yang dipublikasikan tentang SARS-CoV-2 sampai saat ini. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri, tolong kita perhatikan, kita dapat melihat bahwa jumlah studi SARS-CoV-2 pada tahun 2021 lebih banyak dibandingkan tahun 2020. Hal ini bisa jadi menandakan bahwa kita sudah memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang virus ini saat ini. Sampai saat ini, beberapa negara seperti Indonesia, Mikronesia, dan Turkmenistan sudah mewajibkan vaksinasi bagi seluruh penduduk negara yang sudah dewasa. Pada selain ini, dapat dilihat beberapa negara yang mewajibkan vaksinasi bagi pegawai swasta maupun pegawai negeri. Dan pada selain ini, dapat dilihat negara yang mewajibkan vaksinasi bagi para tenaga kesehatan. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apakah SARS-CoV-2 ini akan terus bermutasi? Ya, mutasi merupakan produk sampingan dari replikasi virus. Virus RNA memiliki kecenderungan untuk bermutasi lebih tinggi dibandingkan virus DNA. Mutasi terjadi saat virus bereplikasi dalam sel inang. Mutasi bisa jadi mengubah bagaimana cara virus berinteraksi dengan sel inang, termasuk sistem imun. SARS-CoV-2 diketahui bermutasi 1-2 kali per bulan. Mutasi ini termasuk lambat apabila dibandingkan dengan virus plus single-stranded RNA lainnya. Hal ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang mengkode protein axon yang bertugas mengecek kesalahan dalam replikasi. Laju mutasi tidak selalu berbanding lurus dengan laju evolusi. Lalu, dengan perkembangan ilmu medis, pengetahuan yang lebih baik untuk SARS-CoV-2 dan kebijakan pemerintah saat ini, apakah kita dapat memusnahkan COVID-19 di Indonesia tahun 2022 atau di masa depan? Hampir pasti tidak. Sampai saat ini, umat manusia hanya berhasil memusnahkan satu penyakit, yaitu smallpox. Berkaitan dengan kebijakan dan vaksinasi yang dilakukan besar-besaran di zaman dulu. Kasus terakhir smallpox diketahui muncul di Somalia pada tahun 1977. Besar kemungkinan di masa depan kita akan tetap berdampingan dengan virus SARS-CoV-2. Sekian sedikit perspektif yang bisa saya paparkan tentang COVID-19 ini di tahun 2022. Terima kasih atas waktunya. Tetap sehat.